Halo, Assalamualaikum Selamat datang di saluran youtube aku Panamita Dian Ye Jadi di video kali ini aku mau Nge-review atau aku mau Membuat first impression aku terhadap Satu brand yang lagi booming banget nih Di Indonesia, kalian mau tau brandnya apa? Jadi produk Cosmetic ini atau brand ini tuh Bener-bener kayak Dia tuh beledak gitu Membeledak karena dia ini Punyanya artis guys, kalian tau lah Kalau misalnya artis buat suatu brand Cosmetic itu pasti mahal banget ya Udah mahal, terus juga susah Dapetnya gitu kan, tapi ini tuh enggak Dia tuh sangat-sangat murah Jadi banyak banget beauty vlogger Yang penasaran dan mau mencoba Begitupun aku Aku tuh penasaran banget gitu loh, harganya tuh Sangat-sangat murah banget, tapi dia Katanya, katanya itu bagus Jadi kayak aku mau coba, bener gak sih Bagus gitu, sebagus apa Apa sih gitu ya kan Sebelumnya, jangan tanya Kenapa muka aku seperti ini Jadi sebelumnya aku udah pake Complexion ya, udah pake Foundation, primer, bedak, dan segala macem Tapi aku belum pake Semuanya, karena aku mau pake Dari brand ini Sekaligus aku mau review Dan first impression aku Oke Kalo misalnya kalian penasaran Brand ini tuh brand apa Jangan di skip video ini ya Tonton sampai habis Oke, sebelum kita mulai Review singkat aku ini Ada baiknya kalian like Subscribe Dan share video ini ke temen-temen kalian yang membutuhkan Dan juga jangan lupa Aktifin lonceng notifikasinya di bawah Supaya kalian gak ketinggalan Video-video aku selanjutnya Aku mau buat review singkat Tentang produknya Salah satu artis ya Yaitu Mbak Gisela Anastasia Jadi produknya itu Jadi aku punya beberapa produknya Ini tuh tulisannya Madam G Punya nya Mbak Gisela Anastasia Oke, kita akan mulai Mereview ini Kita akan mulai dari pensil artinya Nah disini pensil artinya itu warna hitam Hitam ya Hitam semua gitu Dan ini masih di plastik Terus dia tulisannya itu Hitam Jadi gak kelihatan Gak ada warna lainnya disini Jadi kayak hitam semua gitu Dan ini masih di plastik ya Nah itulah kita buka ya Ini bener-bener belum aku buka guys Jadi kayak emang Ini bener-bener kuras investasi banget Sampai kasih buka plastiknya Nah itu tulisannya tuh di plastiknya Tulisan ingredients Dan lain-lain Itu di plastiknya Jadi tuh plastiknya gue copot Polosan aja gitu Polosan item polos gitu Tapi disini ada kayak tulisan Dari Madam Jean-nya Dan shade Itu shadenya yang 01 Expression brown Dan ternyata dia gak hitam total gitu Tapi disini tuh kayak ada ini Kayak ada warna coklat-coklatnya gitu Yang ini Kayaknya ini menandakan warnanya gitu Oke aku bakal smudge sini di kanan Disini ya Balai disini ya 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 Iya dong Ayo dong Apa? Patah 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 gitu guys Ya Keras gitu loh Keras banget ini ya Tangan sampe sakit Kalau untuk warna pigmentednya tuh sih Pigmented Pigmented sih pigmented Cuman dia keras gitu Dia gak creamy Tapi ini tuh kayak lebih Hitam Kalau menurut aku ya Ini Menurut aku tuh ini tuh Kayak bukan brown Tapi ini kayak Lebih hitam Lebih hitam gitu sih Ya hitam gitu loh Ini tuh hitam Menurut aku ya Menurut aku ini tuh hitam Oke lah gak apa Aku bakal coba ngalis Ini aku gak tau ya Bakal bisa penggabentuk alis aku Cuman yaudah lah Kita harus coba Untuk ngalis ya Bakal smudge bulu-bulu alis aku Seperti biasa Aduh ribet Ya 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 Maafkan kebulatanku ini ya Siapa gak dingin kan Sadness Oke udah Aku bakal coba Masuk lagi ini Aku takut Aku takut Ini keras gitu Aku takut sakit Kita coba aja ya Maafkan aku bagi saya Maafkan aku ya Maafkan aku Kalian tau kenapa aku minta maaf Aku tuh Susan Dia keras Dia emang keras Dia emang keras Aku Sad Jadi tadi pas aku swatch Di tangan itu Dia tuh keras banget Dan saking kerasnya Pucuk pensilnya Sampai patah Ini gak tau Ininya yang karena mungkin Kering karena dia gak dipakai Atau aku yang terlalu Keras Nge swatchnya Jadi langsung Tapi begitu aku Aplikasinya Kalian liat banget Dia tuh keringi banget Dan aku mau Mengconcealer aris aku ya Ini udah ya Udah aku concealer Dan aku mau Sepulihin yang depannya Oke kita lanjut ke Eyeshadownya Nah disini aku punya Eyeshadownya Si Adam disini Yang Moondash Tempation Nah disini tuh ada Gambar logonya Disini ada tulisannya Terus Di bagian belakang ini Ada ingredientsnya Kayak kayak tulisan-tulisan Aku tunggu lah ya Ingredients Dan lain-lain disini Kita bakalan buka ya Isi dalamnya Nah ini Nah ini dia Tadaa Wow Wow Ini tuh kecil banget Ini kecil banget Sumpah kayak mainan gitu Dia warnanya Hampir kayak putih Putih Tapi agak Keungu-unguan gitu Ya gak sih Ungu apapin sih Ya putih Semu-semu Ungu Semu-semu Pink gitu lah Nih Di bagian depannya Ada tulisan Madame G Dan ada tulisan Destination-nya Terus di bagian belakang Biasa ada Ingredientsnya Sama kayak yang Di ini Di boxnya tadi ya Di box Di packaging cardisnya Sama banget Bagian depan ada Tulisan ini-nya Dan bagian belakang ada Tulisan ingredientsnya Sama banget sih Ini tuh kayak pasti gitu Kayak Kayak pasti gitu Ya pokoknya dia kok bisa kebanting Atau misalnya dia terjatuh Mungkin dia bakal pecah Karena karena dia Tentang banget Berpecah gitu loh Kita akan buka ya Oh my God Nah ini dia Ini adalah isidenya Sumpahnya unyu banget Ini tuh kecil banget loh Cuman sejengpal Sekuku 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 gak ada Lebih dikit lah Sekuku lebih dikit Unyu banget Dia ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10 Dia ada 10 watt watt Terus di dalamnya itu ada aplikatornya Ada aplikator sekuang segituan Cuman kayaknya gak bakal aku pake Karena aku gak suka ya Aplikatornya sekuang gitu Terus disini aku seneng ya Dia ada kacanya dong Kan kalian udah tau ya Aku tuh paling suka banget Produk yang langsung ada kacanya gitu Disini Jadi kok bisa kayak kita travel Tapi kita gak susah Njadi kacanya gitu loh Karena udah ada kacanya Kita langsung pakeknya Dia yang sukanya gitu sih Aku bakal flash Satu-satu ini Gimana sih Pigmentasinya Gimana sih saya lihat doang ini menengit oh my god, full alternate kalian bayangin gak ya, pake eyeshadow shimmer satu kompak mata tuh gimana? karena aku bukan tipe pecinta eyeshadow shimmer yang full satu kompak mata gitu jadi pas pake eyeshadow shimmer tuh kayak aku enggak banget soalnya dia shimmer semua, gak ada yang lain jadi mata aku malah kayak giletan tering terus yang bagian depan aku mau kasih dia warna warna ungunya kali ya warna ungunya ini kalo menurut aku eyeshadownya kurang bagus ya karena dia pigmentiknya sih oke sebenernya cuman gradient shimmer semua lebih terpake kayak kalo sehari-hari apalagi untuk full kelopak mata kayaknya enggak ini sih kalo bagi aku ya enggak terlalu bagus gitu cuman aku biasanya ini untuk pemula yang belajar pake ini tuh oke banget karena dia warnanya keluar cuman ya itu tadi ya apa ya setadan lah ya sama harganya yang murah gitu ya kan lanjut aku mau cobain pensil matanya jadi sini aku punya dua satu yang warna hitam dan satu yang warna putih jadi btw ini udah aku buka ya karena kemarin ada yang minta review jadi udah aku buka kalo menurut review aku yang kemarin dia itu yang warna hitam itu pigmented banget tapi yang warna putihnya enggak terlalu pigmented dan dia tuh warna putihnya enggak yang warna putih putih gitu enggak tapi dia putihnya tuh putih shimmer jadi kalo misalnya pas di apply dia kayak hampir mie silver gitu cuman ini warnanya putih gitu loh karena dia ada shimmernya tapi kalo yang hitam ini yang hitam ini bagus banget nah ini yang warna hitam dan ini yang warna putihnya tuh jadi yang warna hitam ini dia bener-bener hitam gitu tapi kalo yang warna putih ini dia kayak ada shimmernya gitu aku cerita aku pikir pertama itu ini kayak nah ini putih apa silver gitu dan terasa dia putih cuman ada shimmernya jadi kayak seterusnya ini silver apa putih itu ini aku bakal coba ya ilangin kemarin itu aku coba aku ilangin pake misu aku bosok-bosok itu dia udah ilangin aku bakal coba lagi nah ini udah aku bosok banget kayak liat kalo yang putihnya ini dia ya ilang tapi kalo yang hitamnya ini enggak ini nanti kalo sampe aku cuci juga dia enggak bakalan ilang udah marah aku bakal pake warna hitam sebagai eyeliner aku bakal coba pake warna putihnya tadi yang ada shimmernya itu di bagian depan sini kayak keras gitu matanya sampe berair masih creamian yang warna hitam nih ini kayak pas diaplikasi di mata tuh kayak enggak enggak luar warnanya hampir enggak luar kalo tambahin si eshi ringan lagi di belakang yang warna nih pensil matanya ini lumayan ya tapi aku suka yang warna hitam karena yang warna hitam tuh dia pigmented warnanya terus creamy juga dan aku udah ngetes kemarin tuh dia waterproof tapi kalo yang warna putih kayaknya aku enggak suka karena dia teras ya selain teras dia juga ada shimmernya gitu tentunya pas dimata tuh kayak sakit gitu jadi kayaknya yang putih aku enggak terlalu suka tapi kalo yang hitam aku suka sih oke produk terakhir yang aku punya dari pada nasi itu adalah lipstick nah ini aku punya produk lipsticknya itu yang nomor 403 dan 407 ini aku bakal gunainnya sebagai lipstick aku juga bakal pake ini sebagai mask on karena kebetulan aku disini belum pake belas on bisa enggak ya aku jadiin sebagai mask on oh iya aku bakal omongin dulu packagingnya jadi packagingnya itu kayak plastik gitu tapi dia beningnya disini terus disini tuh kayak ada tutupnya tapi aku enggak tahu ya kenapa ini tutupnya warnanya warnanya beda-beda gitu tapi beda-bedanya itu enggak sama-sama warna lipsticknya ini dan juga dia enggak sama antara lipstick gitu enggak ngerti maksudnya apa ini dibikin beda-beda enggak tahu kalo cuma buat biar lucu aja gitu karena antara ini dan lipsticknya dan atau secara ini kayak enggak nyamuk gitu warnanya kayak emang dia sengaja ini warna-warni aja gitu dan dia itu disini ada tulisan logonya madame G dan ada tulisan ingredientsnya disini terus kayak ada hiasan pita-pitanya gitu ya tapi dia plastik sih ini kita akan buka ya hmm sama ya kayak pencil alisnya tadi ternyata semua tulisannya itu cuma ada di ini plastiknya ini tulisan ingredients dan lain-lainnya pas aku buka udah hilang tinggal tulisan madame G-nya aja baunya kayak bau biskuit biskuit apa ya? biskuit honey lagi tuh baunya terus siap-siap ya dia pas aku buka kayak naik sip oke aku bakal coba aplikasi yang dia sebagai blush on bisa apa enggak ya? spons lihat kayaknya gak bisa deh dia dipakein blush on deh tapi gak tau sih dia langsung kayak kering gitu langsung nuset jadi gak bisa lama-lama aduh lihat dong dia kering gitu jadi dia cepet kering gitu langsung kayak nampil tep kalau langsung diset-set-set-set gitu dia kayak kering gitu dia kalau baru ditara langsung di blend enak bagus tapi pas kita biarin yang gak lama gitu dia malah jadi langsung nuset nih bagus loh sumpah saja disini kayak bagus gitu loh pas aku ngaca oh tadi kameranya kayak gak terlalu bagus sih aku cobain lipsticknya di bibir gak usah aku swatch ke tangan ya karena tangan aku udah puluh banget jadi aku gak mau swatch ke tangan aku mau langsung swatch ke bibir aku aja oke oke iya mbak rasa banget kayak kita kakalitik Cuman ini dia formulanya gak yang tebel gitu, dia kayak tipis banget formulanya Jadi, kalau misalnya sekali pake tuh kayak tipis banget, tipis-tipis, super tipis gitu Cuman kayak, kayak kerasa kayak pake lipstick gitu sih Kayak ketarik ngeliat tuh, terus dia lengket gitu Benerin kompleksenya semuanya dulu, mau pake bulu mata juga Dan mau coba lantai hidung aku dulu, abis nanti aku bakal balik lagi oke Taraaa, ini kompleksenya udah, aku udah pake bulu mata, aku udah pake mascara, aku udah pake highlighter juga Hmm, untuk keseluruhan sih oke, sebenernya kalau pas aku maca, itu dia bagus-bagus aja Oke, aku bakalan tunjukin sama kalian, kalau itu kemana aja yang aku suka Dari Satu, dua, tiga, empat produknya Nah, yang pertama aku suka Ini, pensil alisnya, dia walaupun agak keras, tapi dia pigmented dan menurut aku masih bisa diatur Jadi aku suka ini, cuman yang aku sukanya dia warnanya aja mungkin, karena warnanya terlalu kehitam-hitaman Jadi aku kayak gak suka, tapi kalau disana untuk pigmentasi dan lain-lainnya ini oke juga, aku suka yang ini Terus, hmm, pensil ini, pensil matanya warna hitam, aku suka banget Suka banget pigmentasinya, ketahanannya, dia waterproofnya itu Pokoknya aku suka banget ini, pensil matanya warna hitam Udah, ternyata cuman dua yang aku suka Dan lipsticknya ini kenapa aku gak suka, gak terlalu suka, karena dia itu terlalu kering Terlalu kaya sticker ya, pas nyampe di bibirnya Jadi aku gak terlalu suka sama lipsticknya Terus, ini tadi, eyelinernya warna putih, aku gak suka karena dia terlalu keras banget Selain keras, dia juga ternyata ada shimmernya Dan dia juga ternyata gak waterproof, jadi aku kurang suka Dan terakhir, yaitu si AC-dunya Seperti kalian tahu, aku gak terlalu suka AC-dunya shimmer, jadi udah kasih aku gak suka sama AC-dunya ini Karena dia shimmer semua Segini, aku beli sekitar Harganya tuh totalnya 130 gitu Gak sampai sih 128 berapa gitu Udah sama ongkirnya Jadi, menurut aku makeup yang harga dengan harga segitu Tapi hasilnya kayak gini itu udah lumayan oke banget gitu loh Kalo misalnya kalian mau buat belajar gitu kan Atau bagi pemula, ini tuh udah oke, udah oke, oke banget menurut aku Terima kasih udah nonton videonya Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax